Welcome back to CineList, tempat dimana lo bisa dapet rekomendasi film setiap harinya Well, bukan cuman film sebenernya, karena yang kali ini mau gue bahas juga bukan film, tapi seris Lebih tepatnya seris lokal, seris Indonesia Soalnya belakangan ini makin rame, kuantitas rilisannya tuh meningkat, kualitasnya juga makin oke Jadi kayak gak berlebihan gitu kalo gue bilang sekarang ini, industri seris Indonesia lagi masuk ke era kemasannya Dan kayaknya tanpa kita sadarin tuh udah lewat era dimana seris Indonesia punya reputasi jelek dan diidentikan sama Sinetron yang punya ribuan episode tuh udah lewat eranya Walaupun sebenernya seris dan Sinetron adalah dua hal yang sama, tapi lo paham maksud gue lah Dan gue yakin remaja-remaja yang mungkin sekarang umurnya 16 tahun, 15 tahun, 17 tahun tuh lebih mengenal webseries daripada Sinetron Jadi ya bisa dibilang image-nya, citra-nya itu udah berubah Buat list kali ini gue bakal ngomongin seris lokal ya, khususnya yang punya genre crime Salah satu genre yang lagi populer banget emang Mau yang bentuknya tuh crime secara keseluruhan atau thriller misteri dengan bumbu crime tuh sama, semua lagi populer Salah satunya sih karena Netflix ya Netflix banyak keluarin konten-konten crime, mau itu crime fiction atau true crime yang diangkat dari kisah-kisah nyata tuh semua lagi digandrungi sama penonton Di Indonesia juga iklimnya lagi gak jauh beda Banyak banget seris-seris crime Dan kalo di Indonesia ini kesukaan masyarakat sama cerita crime tuh bisa lo liat dari tingginya animu masyarakat pada saat lagi ada kasus persidangan yang heboh Kayak dulu ada Sianida, terus terakhir kemain Verdi Samu, itu semua rame Itu mencerminkan gimana kesukaan penonton kita sama kasus-kasus kriminal So kali ini gue bakal kasih rekomendasi 7 seris crime Indonesia yang patut lo tonton, yang asik buat lo tonton Semua ada di streaming service ya, jadi setelah nonton video ini lo bisa langsung ngikat serisnya Tapi karena seris tuh bisa aja langsung dirilis di streaming ya Kadang tanpa promo juga kalo gak ada duit promonya Jadi sangat mungkin ada judul-judul keren yang belum gue masukin disini karena mungkin unruited atau simply gue belum nonton So kalo lo punya versi lo sendiri soal seris crime Induk yang patut ditonton sama semua orang Tulis rekomendasi lo di kolom komentar Dan seperti biasa list ini bakal gue susun berdasarkan urutan abjad Yang pertama adalah Brata Sebagai pembuka gue kasih judul yang paling lawas ya di daftar ini Brata ini punya 2 season Season 1 ada 6 episode tayang tahun 2018 Terus season 2 ada 10 episode tayang tahun 2020 Judulnya sendiri diambil dari nama protagonisnya Brata yang diperanin sama Oka Antara Dia adalah detektif yang dikenal sama teknik investigasinya yang gak kenal basa-basi Dan kali ini si Brata harus mengusut kasus pembunuhan Yang seiring penyelidikan ternyata melibatkan orang-orang pemegang kekuasaan Selain Oka Antara, casenya juga masih ada Laura Basuki, Yayu Unru, sampai Bisma Karisma Casenya keren, misterinya asik, storytellinya juga solid Ini adalah salah satu series yang membuka era keemasan series lokal kayak tadi gue bilang Dan semua season Brata yang total berarti ada 16 episode bisa lu tonton di Maxstream Ini gue ngeliat orang bunuh diri pake mata kepala gue sendiri Berikutnya adalah Kenapa Gue Series 6 episode yang bercerita tentang teror yang menimpa nama siswa dari sebuah universitas Yang diperankan sama Agnes Naomi, Abidzhar Al-Ghivari, Omara Esteglal, Aisyah Akilah, Susan Sameh, dan Bisma Karisma Satu persatu dari mereka tuh harus mati mengenaskan oleh sosok yang menggunakan topeng untuk melakukan pembunuhan Ya bisa dibilang nih series kombinasi antara crime, thriller misteri, sama slasier lah Singkat, padat, seru seriesnya Dan bisa lu tonton di video Kemudian ada My Ice Girl Series ini sebelumnya pernah gue bahas dikit ya disini krip Waktu itu gue bikin teori soal identitas pembunuhnya Soalnya emang seru banget My Ice Girl ini Ringan tapi asik apalagi karena kemisterinya sama Wardeyong dan Brian Domani itu kuat Asik ditonton, lucu Ceritanya diangkat dari novel berjudul sama bikinan Pitsansi Yang isinya adalah tentang usaha Malik yang diperanin Brian Domani Buat mengungkap misteri dibalik kematian adeknya Yang dia yakin tuh tewas dibunuh Malik ini pindah ke sekolah adeknya buat ngelakuin penelidikan Dan disitu kenalan sama Adara yang diperanin Mawar Alias si Ice Girl Andalan tim anggar sekolah yang juga diikutin sama adeknya dulu Gue suka sih gimana series yang digarap sama Eman Pradipta dan Dinda Jasanti ini Masukin banyak elemen investigasi Misterinya jadi makin solid dan bisa mancing rasa penasaran penonton Dan buat yang penasaran series ini bisa lo tonton di video Next ada My Nerd Girl Kalau tadi ada My Ice Girl Sekarang My Nerd Girl ya Total ada 8 episode Setradaranya adalah Kunz Agus Seri yang dulu pernah garap film-film kayak Surga Yang Tak Dirindukan Sampai Dernatan Thank You Salma Ceritanya juga diangkat dari novel Wattpad Berjudul sama bikinan Aida Harisah Dan menyoloti tentang Rhea Ini karakter utamanya yang diperanin sama Naura Ayu Seorang siswi SMA yang menyamar jadi adek kembarnya Farah Dengan tujuan mencari penyebab kenapa si adek itu bunuh diri Series yang lumayan fun lah ini Gabungin elemen crime, thriller, misteri, pembunuhan Sama drama sekolah, drama remaja dengan tema bullying Ringan dan fun buat ditonton Season 2-nya kalau gak salah bakal tayang May Dan bakal ngangkat kasus pembunuhan yang berbeda My Nerd Girl ini bisa lo tonton di video Ini bakal mengarah ke sesuatu yang besar pak Berikutnya adalah Paradise Garden Series 8 episode yang tayang tahun 2021 ini dibintangin Sama duo idola anak muda Yaitu Jeffrey Nicole dan Vanessa Priscilla Sutradaranya juga ada dua orang Nginanti Rona yang namanya udah kita kenal baik Dalam hal bikin film horror Sama Tommy Dewo yang sebelumnya ngedirect series serigala terakhir Disini Jeffrey meranin Kalandra Seorang jurnalis yang menyelidiki hilangnya saudara kandung dia Setelah pindah ke komplek perumahan Paradise Garden Dan di tengah penelidikannya tuh Kalandra ketemu sama Navia Yang diperanin Vanessa Yang juga baru kehilangan saudaranya Intinya Paradise Garden ini adalah series dengan banyak misteri dan konspirasi seru Yang bisa lo tonton di video Karena untuk mereka Gue akan kembali menjadi serigala Next ada serigala terakhir yang tadi barusan gue mention ya Dibikin sama Tommy Dewo Ini adalah series yang diangka dari film berjudul sama Rilisan tahun 2009 Bikinannya UPI Total udah ada dua season Season 1 tuh ada 6 episode Sedangkan season 2 ada 8 episode Alurnya ngelanjutin cerita Salah satu karakter pendukung di filmnya Tapi kalo belum nonton filmnya pun Lo bakal tetep paham sih Karakter yang gue maksud adalah Alex Yang diperanin sama Abimana Dan disini diceritain kalo Alex tuh baru keluar di penjara Dan berusaha memulai hidup baru Yang of course gak akan berjalan dengan lancar Karena sekali lagi dia malah terseret masuk lebih dalam ke dunia kriminal Seru ini series kombinasi crime sama action yang ngandelin karismanya Abimana Dan bisa lo tonton di video And the last but not least ada Virgin The Series Ini adalah series yang diangkat dari film rilisan 2004 Yang judulnya Virgin Ketika keperawanan dipertanyakan Buat yang udah lumayan tua kayak gue pasti inget Gimana film Virgin tuh dulu memancing kontroversi banyak banget Bahkan cuman ngeliat judulnya aja yang pake kata Virgin Kata keperawanan tuh orang udah panas dingin Udah banyak protes Terus ngeliat adegan-adeganya foto-fotonya Dimana casnya tuh pake pakaian seksi tuh Wah gue inget banget Itu memancing banyak kontroversi Versi seriesnya ini punya cerita yang beda sih Walaupun tetep nyerotin persahabatan tiga cewek Kalo dulu trionya itu diperanin sama Lodia Sintiabella Ardina Rasti dan Angie Kalo sekarang ada Aris Tizara, Shalom sama Lutesia Ceritanya adalah tentang gimana ketiganya tuh mencari tau Penyebab salah satu temen sekolah mereka bunuh diri Disutradarain sama Monty Tiwa Series ini tuh banyak ngelempar konflik seru Termasuk soal kejahatan terhadap perempuan yang terjadi Secara online Version T series bisa lo tonton di Disney Plus Hotstar Oke itu tadi adalah rekomendasi dari sinelis Buat 7 series crime lokal yang patut lo tonton Yang seru buat lo tonton gimana Atau lo punya rekomendasi lain mungkin Go ahead tuliskan di kolom komentar Dan kalo mau request juga soal list apa yang sinelis angkat berikutnya Bisa lo tulisin juga Dan mungkin lo juga bisa nyebarin video ini ke medsos lo Atau ke temen-temen lo yang mungkin lagi nyari tontonan series lokal Go ahead rekomendasiin Oke dan kalo gitu sampai jumpa di list berikutnya